Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di kurs tentang perdagangan internasional Oke, kali ini di video lesson kali ini Aku bakalan ngebahas, aku bakalan ngejelasin tentang valuta asing Masih di kurs tentang perdagangan internasional Dan kenapa aku bahas valuta asing? Karena valuta asing ini adalah satu hal yang gak bisa terpisahkan Dari pelajaran perdagangan internasional Kenapa? Karena waktu kita bicara tentang perdagangan internasional Pasti nanti itu gak jauh-jauh dari istilah devisa, valuta asing, neraca pembayaran Nah makanya disini aku mau jelasin juga supaya kalian tahu, minimal tahu Apa sih valuta asing itu? Jadi gak aneh waktu ada orang bilang valuta asing Atau di soal SBM PTN mungkin nanti baca istilah valuta asing Kalian gak akan bingung lagi karena kalian udah pernah belajar Oke, jadi apa sih valuta asing itu? Kita mulai dari definisi dulu tentang valuta asing Jadi dalam dunia ekonomi kita tuh pasti sering banget ngedengar yang namanya valuta asing atau falas Dan buat yang berkecimpung di dunia ekonomi, ini tuh udah jadi istilah yang gak asing buat mereka Dan apa sih sebenarnya valuta asing itu? Oke, jadi definisi valuta asing adalah Mata uang yang diakui, digunakan dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional Ini namanya valuta asing Dan valuta asing ini biasanya banyak dipakai ketika mata uang suatu negara itu udah punya peran Atau kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian dunia Ada yang bisa kasih contoh mungkin apa mata uang tersebut? Yap, bener banget dolar Sekarang ini apa-apa dolar Konversi apapun ke dolar Makanya perekonomian Indonesia bahkan perekonomian dunia itu udah terpengaruh Kalau dolarnya naik ya itu tuh ngaruh berimbas sama semua aspek dalam negeri gitu Perekonomian dalam negeri Nah terus Transaksi pertukaran mata uang suatu negara dengan negara lain itu disebut transaksi falas Atau foreign exchange Atau forex Jadi itu adalah yang dinamakan transaksi falas Kemudian mungkin kalian juga udah pernah dengar kata kurs atau kata nilai tukar mata uang Atau exchange rate Nah itu apa? Itu adalah nilai suatu mata uang ketika dibandingkan dengan mata uang lainnya Yang disebut kurs atau nilai tukar atau exchange rate Jadi forex disini atau foreign exchange adalah mata uang suatu negara yang dikeluarkan dan ditukarkan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain Jadi jika suatu faluta itu bisa ditukarkan dengan faluta lainnya secara tidak terbatas Maka faluta asing tersebut punya suatu nilai Nah oke selanjutnya kita belajar tentang yang namanya kurs faluta asing Apa sih kurs faluta asing itu? Oke kurs faluta asing adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri Dan harga suatu mata uang yang akan dipertukarkan dengan mata uang lain itu disebutnya kurs faluta asing Nah itu ya itu udah jelas tentang yang namanya faluta asing Sekarang kita bakalan lanjut ke materi tentang jenis-jenis kurs faluta asing Oke ada apa aja sih jenis kurs falas itu? Ada tiga Yang pertama itu ada kurs jual, ada kurs tengah, dan kurs beli Untuk kurs tengah ini sedikit gak biasa ya Karena yang biasanya dikenal itu adalah kurs jual dan kurs beli Nah apa sih kurs jual itu? Kurs jual itu adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing Sedangkan kurs tengah itu adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli Jadi penjublahan kurs beli dan kurs jual dibagi dua Dan kurs beli ini adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing Sebenarnya udah jelas ya dari definisinya cuman aku mau kasih contoh disini Misalkan ketika seorang pekerja misalkan seorang pegawai itu berangkat ke Amerika Serikat Nah disana dia itu menukarkan untuk pergi kesana dia itu nukerin uang rupiah ke dolar Nah kira-kira bank itu bakalan menghargainya dengan kurs beli atau dengan kurs jual Pasti dari definisinya udah tau ya Oke jadi kalau kayak gitu dia kan menukarkan uang Menukarkan uang Nah maka disini tuh yang digunakan adalah kurs jual Nah misalkan ketika sisa uang nih dari jalan-jalan ke Amerika nya itu si pegawai ini punya sisa uang Sisa uangnya dalam dolar kan ada seribu dolar misalkan Nah ketika dia mau nukerin uang dolar itu ke rupiah Nah yang digunakannya itu adalah kurs beli gitu Karena ditukarkan lagi karena disitu bank itu menukarkan mata uang asing Membeli mata uang asing Kayak gitu Selanjutnya ini ada sistem kurs valuta asing Jadi kalau tadi itu jenis-jenis kursnya Jenis-jenis valuta asingnya Ini ada yang ketiga itu jenis kurs atau sistem kursnya Yang pertama itu ada sistem kurs tetap atau fixed exchange rate Yang kedua itu ada sistem kurs mengambang terkendali atau manage floating rate Dan yang ketiga ada sistem kurs bebas atau mengambang atau floating exchange rate Oke kita bahas satu-satu dari mulai yang sistem kurs tetap atau fixed exchange rate Nah kalau sistem ini Sistem kurs tetap ini adalah satu situasi bahwa nilai kurs mata uang dalam negeri itu ditetapkan Oleh berapa besar nilainya oleh pemerintah negara tersebut Dan dalam sistem ini pemerintah itu bisa mengatur nilai mata uangnya dalam harga tertentu Yang telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang ia tetapkan Jadi dalam sistem ini fluktuasi pergerakan harga yang terjadi dalam kurs valuta asing ini Akan diredam oleh pemerintah atau diintervensi Maka ketika terjadi kelebihan penawaran akan satu mata uang Pemerintah itu yang akan membelinya Jadi diatasi sama pemerintah Sebaliknya ketika terjadi kelebihan Permintaan akan mata uang asing tertentu Maka pemerintah itu akan menjual Persediaan mata uang yang dimilikinya Dan sistem ini dapat memberikan satu kepastian dalam nilai tukar mata uang Tapi sistem ini juga punya satu kelemahan Yaitu di sini pemerintah harus punya cadangan yang besar Dalam bentuk devisa yang besar Untuk mempertahankan nilai uang negaranya Selanjutnya ada sistem kurs bebas atau mengambang atau floating exchange rate Nah kalau ini besarnya satu nilai pertukaran kurs itu diserahkan kepada mekanisme pasar Dengan syarat yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah Dan di sini besarnya tingkat permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu bisa menentukan tinggi rendahnya kurs mata uang tersebut Nah yang selanjutnya ada sistem kurs mengambang terkendali atau manage floating rate Manage floating rate ini adalah sistem yang merupakan gabungan dari dua sistem Itu sistem kurs tetap dan sistem kurs bebas Jadi di sini nilai kurs itu secara bebas naik atau turun Tapi dalam menghindari gejolak yang akan terjadi dalam nilai kurs ini Pemerintah akan melakukan intervensi Pemerintah ikut andil dalam intervensi tapi cuma dalam batas-batas tertentu Jadi ada campur tangan dari pemerintah tapi tidak full Kayak yang di sistem kurs tetap Nah di sini contoh dari campur tangan pemerintah dalam sistem kurs mengambang terkendali Itu adalah yang pertama ada directive floating Itu kondisi jika pemerintah itu secara langsung melakukan intervensi Dengan menjual atau membeli suatu valutasing Dan yang kedua itu ada clean floating Yaitu kondisi ketika intervensi yang dilakukan itu secara tidak langsung oleh pemerintah Contohnya misalkan dengan mengatur tingkat suku bunga Nah itu adalah contoh yang tidak langsung Oke mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin untuk lesson ini Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami Dan jangan lupa juga untuk tonton video lesson aku selanjutnya tentang devisa So see you next time and goodbye Bye 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 Sub indo by broth3rmax